Ardi sangat bahagia karena akhirnya bisa menikah dengan Nina kekasih yang sangat dicintainya Ardi dan Nina sebenarnya sudah saling jatuh cinta sejak masa kuliah namun saat itu tidak ada satupun dari keduanya yang berani mengungkapkan perasaan masing-masing hingga keduanya lulus dasar jodoh setelah sama-sama lulus dan bekerja keduanya dipertemukan kembali dalam sebuah proyek kerja perasaan cinta yang dulu membara saat kuliah kembali menyala kali ini Ardi lebih tegas karena Ardi tak ingin menyesal kedua kalinya Ardi mantap mengungkapkan perasaannya pada Nina gayung bersambut Nina pun ternyata masih menyimpan perasaan yang dulu sempat layu akhirnya Ardi dan Nina pun berpacaran tiga bulan pacaran keduanya lantas memutuskan menikah setelah menikah keduanya tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana tak jauh dari tempat kerja Ardi setelah menikah rezeki Ardi jadi semakin mantap jabatannya di perusahaan garmen naik gajinya pun ikut naik hampir dua kali lipat kecukupan ekonomi ini membuat Nina memutuskan untuk berhenti bekerja dan pul mengurus rumah belum juga satu tahun Ardi dan Nina tinggal di rumah kontrakan mereka kabar duka sudah datang menyelimuti ibunda Ardi meninggal dunia setelah ibunya meninggal Ardi mengajak Nina untuk tinggal di rumah orang tuanya maklum setelah kepergian ibunya praktis tak ada yang menemani ayah Ardi di rumah sebab kakak Ardi bekerja di Jakarta sedangkan adiknya masih kuliah di salah satu universitas negeri di luar kota entah ini berkah atau musibah tapi yang jelas kepindahan Ardi dan istrinya ke rumah orang tua Ardi ini menjadi cerita baru dalam sejarah pernikahan mereka berdua berbeda dengan Ardi yang pemalu ayah Ardi, Pak Mulyono ternyata sangat ramah sejak istrinya meninggal ia tak segan-segan menggoda janda-janda sekitar rumahnya walaupun sudah masuk usia 60-an namun Pak Mulyono memang masih terlihat mudah karena dia selalu menjaga penampilan Pak Mulyono rajin berolah raga sehingga bentuk tubuhnya tetap terjaga tanpa dimakan usia hal itu semakin mendukung jiwa mudanya yang rupanya kembali menyalah setelah kepergian istrinya urusan rayu-merayu Pak Mulyono ternyata cukup lihai terbukti dengan banyak janda-janda yang mengirmi sinyal kepadanya salah seorang diantaranya adalah Bu Wanti yang berumur sekitar 42 tahun yang sudah menjanda selama 5 tahun hubungan Pak Mulyono dan Bu Wanti kelihatan cukup serius Bu Wanti sangat akrab dengan Nina karena itu Bu Wanti sering datang ke rumah Nina untuk ngobrol-ngobrol dengan Nina Nina juga sering datang ke rumah Bu Wanti keakrapan Nina dan Bu Wanti sudah seperti menantu dan ibu mertua mungkin karena itu Bu Wanti tak segan bercerita dengan Nina tentang kedekatannya dengan Pak Mulyono tempat Bu Wanti yang terbuka membuat Bu Wanti tak segan bercerita masalah yang lebih intim termasuk tentang hubungan Bu Wanti dengan Bapak Mertua Nina Bu Wanti mengaku sudah sering berhubungan suami istri dengan Pak Mulyono Bu Wanti juga sering memuji kehebatan Pak Mulyono di ranjang cerita tentang Pak Mulyono ini diam-diam menumbuhkan rasa penasaran di hati Nina sifat Pak Mulyono yang suka merayu wanita ternyata memang tak pandang bulu Pak Mulyono juga ternyata suka merayu Nina menantunya sendiri rayuan Pak Mulyono ternyata mampu membuat menantunya yang cantik ini jadi sering salah tingkah kebersamaan Pak Mulyono dan Nina yang terjalin selama di rumah memang perlahan memunculkan desir-desir perasaan yang susah dijelaskan tak disangka Nina pun ternyata demikian kebersamaan yang dilalui bersama mertuanya di rumah selama suaminya bekerja di kantor ditambah rasa penasaran Nina karena cerita Bu Wanti menumbuhkan perasaan di hati Nina yang susah untuk dijelaskan pada akhirnya terjadilah sesuatu pada hubungan itu saat itu Pak Mulyono tak sengaja melihat Nina sedangkan tiba juri kamarnya yang tanpa disadari pintu kamarnya tidak tertutup dengan sempurna saat melihat kemulaikan tubuh Nina hasrat Pak Mulyono yang selama ini terpendam tak mampu lagi ditahan Pak Mulyono segera masuk dan langsung memeluk Nina dari belakang Nina yang dari awal juga menyimpan perasaan mulanya menolak namun pada akhirnya ia menerima juga pelukan dari mertuanya itu maka terjadilah hubungan masra itu karir Ardi di kantor yang semakin menanjak membuat Ardi tambah sibuk saja di kantornya dan kalaupun di rumah Ardi sudah lelah biasanya kalau pulang Ardi dan Nina jadi jarang berhubungan mesra komunikasi juga hanya seperlunya keadaan itu membuat Nina jadi semakin sulit menghindari rayuan Pak Mulyono bahkan boleh dibilang kehadiran Pak Mulyono perlahan menjadi pengobat rasa kesepian Nina yang jarang dibelai mesra hubungan Pak Mulyono dan Nina berjalan mulus karena Nina juga tak keberatan Pak Mulyono tetap berhubungan dengan Bukwanti sehingga tak ada yang curiga hubungan Pak Mulyono dan Nina di mata suami dan tetangga mereka hubungan Pak Mulyono dan Nina hanya sebatas mertua dan menantu keter 5 bulan kemudian Pak Mulyono dan Bukwanti menikah namun Pak Mulyono dan Nina tetap berhubungan secara diam-diam karena hubungan dengan Pak Mulyono itu akhirnya Nina hamil Ardi menyambut gembira kabar kehamilan istrinya karena dia tidak tahu jika yang dikandung istrinya itu sebenarnya bukan anaknya yang dikandung yang dikandung yang dikandung kemudian yang dikandung kemudian Terima kasih.